Maka barisnya di sebelah kanan imam Setengah sob, setengah sob Mundur dikit, enggak mundur habis Kalau satu orang Kalau satu orang Ingatin, kalau makmumnya satu orang laki-laki Maka barisnya di sebelah kanan imam Biar gampang, jempol kakinya ditumit imam Mundur dikit, begitu Jangan sejajar Sedikit, jangan mundur banyak Saya pengen pakai contoh lebih enak, benar enggak? Begitu, dua orang Enggak apa-apa Semoga rizkinya luas Yang nyontohin ini Karena ini penting Coba di depan Ya, biar Ya, biar Iya, iya Agak mundur dikitab, bangku Pak ketum kita Ini kalau Itu maksud kitab Kalau makmumnya laki-laki satu orang Maka aturan berjamaahnya Barisnya sedakap, sedakap saja Itu aturannya harus diri di sebelah kanan Posisinya kayak gitu, namanya mundur sedikit Enggak mundur banyak Kalau datang Datang Satu Saya ambil contoh lagi Datang satu lagi Saya minta dong satu orang lagi Nah, baik Ini barisnya di mana? Barisnya nih Kata kitab kita Kalau datang satu lagi Maka barisnya di sebelah kiri Tuh, kalau datangnya Satu-satu Enggak bareng Paham gak? Datangnya Kayak begini nih barisnya Terus bagaimana Mundur tuh makmum Di mana mundurnya Ini mundurnya di mana nih? Biar dia gampang dan kompak Mundurnya Begitu Saat mau ruku Dan saat bangun dari sujud Mundurnya Itu aturan mundurnya Saat mau 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 ruku Ini kan kufuan ahad Atau kalau itu suratnya kedengeran ya kan Enggak kedengeran dia mundur Mundur aja Begitu Pertama mundurnya kakinya lurus Mundurnya kakinya Lurus Apa tuh kaki lurus? Ke belakangnya lurus Baru bakal nyerong Ini aturan baris Berbaris Jadi mundur nih Coba mundur Satu langkah Satu lah jangan panjang-panjang Mundur Mundur Iya abang kita juga mundur satu Nah Coba bangun dari sujud dulu Sujud langsung ruku Langsung sujud aja gak apa-apa Langsung sujud Anggap aja udah ruku udah intidal Nah baik tuh Terus kemudian bangun dari sujud Nah sebelum Coba sujud dulu Sebelum saya nyeritain Sujud dulu Ini nanti bangunnya Abang kita yang di sebelah kiri ini Sebelah kiri kaki kanannya bakal Kesana Yang kaki kirinya bakal ngadu Pada waktu diri Nah coba diri Diri Allah Bikin barisan Nah Mundurnya rada nyerong dikit Biarkan bakal sujudnya gak ketemu Masih sekali lagi nih Ini mundurnya begini nih Mundurnya Kakinya begitu Nyerong Nyerong Coba ulangin lagi mundurnya Nah Iya Coba sujud Sujud lagi Iya Sujud lagi Ini agak majuan Abang kita sebelah sana Nah iya Yang tadi di barisnya Iya baik Coba bangun lagi Allahuakbar Mundurnya nyerong Nah Itu udah jadi baris Itu diatur oleh Nabi Diatur Begitu Kayak begitu Baris barengnya Kayak begitu Ini ceritanya Kalau makmum Ini barisannya Luas belakangnya Iya kan Kalau barisannya Luas Ada orang sholat Di sana dekat pintu Paham gak Lah ada makmumnya tuh Belakangnya makmum Ini tem Tembok Lah ada yang datang Itu lagi Dia suruh mundur Temboknya jebol Ini Yang kudu maju Iman Begitu tuh Karena mundur Kagak bisa Begitu Tapi kalau Kayak begini Seperti ini Begitu Seperti ini Itu satu Kemudian Coba abang kita duduk lagi Gak apa Pak Jagus Diri aja Ya abang kita duduk aja Duduk Iya gak apa-apa Coba baris Kayak tadi lagi Nah baik Saya terangin Atu-atu Kalau dia Barisnya Di sebelah kiri Sebelah kiri Padahal Makmumnya sendiri Di sebelah Aturannya Kalau sendiri Dimana Di kanan Coba bang Saya Robak Barisnya di kiri Kalau barisnya Di kiri Kagak Dapat Ganjaran 27 Kagak Dapat Ketika pulang Dari masjid Dari mana Gua sabi-sat berjamaah 27 Kagak Kagak Salah Dia Tuh Salah Bahkan Dalam Madhab Hambali Kagak sah Bukan Bukan 27 Ini Madhab Safi Dalam Madhab Ambali Kalau barisnya Di kiri Kagak Kagak Sah Ambil Begitu Istimbat Hukumnya Atau Barisnya Di belakang Coba Bangku Di belakang Padahal Sendiri Kagak Dapat 27 Kalau Kita Barisnya Kayak Begitu Padahal Sendiri Kagak Dapat Karena Menyalahi Aturan Berjamaah Kalau Makmum Sendiri Kudunya Di Sebelah Kanan Ini Makmum Sendiri Di Belakang Enggak Jadi Enggak Dapat 27 Ini Janjinya Laki Makmumnya Laki Ini Lagi Nanti Ibu Sabar Saya Atur Bagaimana Biar Rapi Enggak Apa-apa Ini Saya Praktekin Terus Karena Praktek Itu Lebih Gampang Karena Dengan Praktek Kita Ngaji Dua Praktek Ngaji Dua Kuping Juga Mata Juga Ini Lebih Gampang Dapat Ilmunya Dibanding Kuping Doang Nah Saya Minta Dua Orang Coba Sebelah Kiri Bang Kayak Tadi Nah Dua Orang Saya Minta Dua Orang Baik Sebentar Jangan Langsung Baris Saya Mau Ngatur Baris Abangnya Mundur Lagi Mundur Lagi Enggak Jangan Jangan Abang Yang Dua Coba duduk Aja Duduk Abang Yang Dua Duduk Jangan Kesono Duduk Jangan Duduk Aja Duduk Nah Gini Gini Ini Ini Kan Namanya Makmum Sendiri Betul Enggak Lalu Timbul Bagaimana Kalau Datang Lagi Dua Orang Tadi Kan Udah Datang Satu Orang Bener Enggak Nah Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Kalau Datang Dua Orang Maka Baris Bikin Barisan Coba Bang Baris Bikin Barisan Bikin Barisan Kalau Jauh Jauh Bikin Barisan Rada Rapat Nah Kalau Datang Dua Orang Baris Kayak Begini Maka Yang Sebelah Tadi Bakalan Mundur Dia Nanti Pada Rakaat Berikutnya Jadi Satu Pas Habis Sujud Coba Coba Sujud Langsung Sujud Nah Ya Bangun Dari Sujud Anggap Udah Dua Kali Allahuakbar Mundur Abangku Nah Jadi Barisan Itu Begitu Diat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sahbihi ajma'in Subhanakala Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina Wa zidna ilman yanfa'una Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafar lahu wa lima shayikhihi wa lima shayikhina Amin Faslun Halaman 145 Halaman 145 Faslun Adapun ini Yaitu Sebuah Fasal Pada menjelaskan Sarat-sarat Sah Berjama'ah Yushtaratu Lisi hatil jama'ati Sab'atu syurutin Dipersaratkan bagi keesahan solat berjama'ah Oleh tujuh persyaratan Al-awwalu An la yataqaddama Ala imamihi fil mawqifi bi'aqibihi Ada pun yang pertama yaitu bahwa tidak depanan oleh makmum Atas imamnya makmum pada tempatnya Tempat berdiri duduk baring bi'aqibihi dengan tumitnya kalau diri A'ubi'al yaihi atau dengan dua bokongnya In sholat qaidan jika solat Oleh imam padahal sambil duduk A'ubi'al yaihi atau dengan lambungnya In sholat muhtaji'an jika solat oleh imam Padahal tidur miring Fa'in sawahu kurihak Maka jikalau sejajar makmum dengan imam Maka dimakruhkan Wa yundabu takhallufuhu anhu qalilan Dan disunahkan mundurnya makmum Dari imam padahal sedikit Wa an yaqifadzakaru an yaminihi Sunat bahwa berdiri oleh makmum laki-laki Sendirian di sebelah kanan imam Fa'inja'a akharu fa'aniyasarihi Maka jikalau datang oleh makmum yang lainnya Satu orang lagi Fa'aniyasarihi Maka berdiri di sebelah kiri imam Suma yataqad damal imamu Kemudian maju oleh imam Awa yata'akharani Atau mundur oleh dua makmum tadi Wahuwa afdalu Dan dia mundurnya makmum Yaitu lebih afdal Walau hadara zakarani Sofa khalfahu Andai datang oleh dua orang laki-laki Sofa maka membuat barisan oleh dua laki-laki itu Khalfahu di belakang imam Wa kadal maratu awin niswatu Seperti ini baris di belakang imam Yaitu Perempuan satu orang Atau banyak perempuan Wa yaqifu khalfahu rijalu sumasibian Dan berdiri di belakang imam Oleh laki-laki dewasa Sumasibianu Kemudian Anak-anak laki-laki Ida lam yasbiku ila sofil ula Apabila Tidak duluan Oleh si anak laki-laki Ila sofil awali Begitu ya Ini salah ada Alipenggok Ila sofil awali Menuju sob yang pertama Fain subiqu ilaihi Fahum ahaktu bih Maka jikalau duluan oleh bocah Kepada sob awal Maka bocah Yaitu lebih berhak dengan sob awal Summal hunasa kemudian banci Suman nisa'u kemudian perempuan Wa taqifu imamatuhuna Wasattuhuna Dan berdiri oleh imamnya perempuan Di tengah-tengah Wa imamul umrati Gairil masturi Wasattuhum Dan berdiri oleh imamnya makmum Yang pada telanjang Yang tidak menutup aurat Di tengah-tengah mereka Wa yukrahu wukufuhu munfaridana nisof Dan dimakruhkan berdirinya makmum Padahal sendirian Daripada sob Fa ilam yajid sa'atan ahroma Maka jikalau tidak mendapati ia Akan ruangan kosong Maka takbiratul ikhram ia Sumajarrah wahidan Kemudian menarik ia Akan satu orang Wa yundabu an yusai dahul majruru disunatkan Bahwa menolong akan dia Oleh orang yang ditarik Wallahu'alam Segini Bapak ibu Sudara-sudara sekalian yang mulia Kita maklumi bersama bahwa Solat berjamaah itu Fadilahnya besar Namun kita harus fahami Ada aturan-aturan dan ketentuannya Jangan sampai kita Menganggap dapat 27 Tapi Esah juga kagak begitu Jadi Jadi saya sering bilang Jangan terprovokasi Jangan terobsesi Dengan ganjaran 27 Akan tetapi Pahami dulu Aturan-aturan Berjamaah ini Minimal Supaya Solat kita Sah Adanya Baru Kalau kita Memahami Sah Baru kita Ngomongin Fadilah Berjam Berjam Karena sah ini Menjadi fondasi Dalam solat Berjamaah Supaya Aturannya Masuk dulu Begitu Karena itu Pagi ini Kita akan Mengkaji Tentang Aturan-aturan Solat Berjamaah Dijelaskan Disini Kalau kemarin Sarat-sarat jadi Imam Artinya berjamaah juga Masuknya Lanjutannya ini Hanya kemarin Posisi Imam Begitu Ini di dalam kita Berjamaah ini Saudara Ada Aturan Disini dijelaskan Yushtarotu Lisi Hatil Jamaah Fisabatu Syurutin Ada Tujuh Persaratan Agar Supaya Solat Berjamaah Kita Sah Ada Tujuh Persaratan Agar Supaya Kita Orang Jadi Makmum Supaya Benar-benar Sah 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 Solat Kita Sah Supaya Ada Tujuh Namun Dari tujuh itu Pemberdahan Kita Pagi ini Moga cukup Waktu Baru satu Begitu Dari tujuh Tujuh Baru satu Persaratan Dari tujuh Karena satu Ini Ada Tata Aturan Kesunatan Jadi Sehingga Yayi kita Cukup panjang Dalam Paparan Berbicara Sarat Pertama Ini Jadi Kembali lagi Sesudah Kita Mengetahui Sifat Sifat Imam Yang kemarin Kajian Kita Sudah Dibedak Agar kita Maklumi Bersama Supaya Berjamah Kita Sah Saratnya Ada Tujuh Yang pertama Dari tujuh Persaratan Itu Sarat pertama Makmum Jangan Sampai Dirinya Depanan Imam Begitu Jangan Sampai Makmum Dirinya Di Depan Di Depan Imam Itu Begitu Makmum Itu Namanya Ngikut 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 Jadi Sudara Biasanya Ada Habib Habib Kaya Kaya Kalau Mau Ada yang Awal Disebutnya Pengawal Disebutnya Jadi Pengawal Pengawal Itu Kira-kira Di depan Apa di belakang Hah Di Belakang Ini namanya Anda Ngerti Kalau di belakang Pengakhir Begitu 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 Jadi pengawal itu di belakang apa di depan 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 Kalau di belakang Pengakhir Begitu Oh judulnya aja awal Begitu Jadi pengawal itu di depan apa di belakang Ha Depan Depan Kalau di belakang Pengakhir Begitu 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 Pengawal di belakang Pengikut Begitu Bukan pengawal Jadi Nih Pahami Makmum Barisnya Yang pertama Makmum Barisnya Jangan Jangan Di depan Imam Kalimat Depan Ada Pemahaman Dua Bisa Sejajar Bisa di belakang Bener nggak Jangan 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 Di depan Berarti Bisa saja Sejajar Bisa saja Di belakang Bagaimana Kalau kita Barisnya Sejajar Dengan Imam Esah nggak Sholatnya Diingat Diingat-ingat tuh Sarat Pertama Sarat Pertama Jangan Di depan Aturannya Pahami Jangan Kalau Sejajar Dengan Imam Asah nggak sholatnya Kenapa Tidak di depan Tuh Begitu Begitu Tuh Namanya Kan ngaji hukum Hukum Tuh Begitu Ada Pemahamannya Jadi Sarat Pertama Jangan Jangan Di depan Imam Jangan Jangan di depan Imam Dari mana Dalilnya Kata Nabi Inna Maju'ilal Imamu Imaman Liutamabi Sesungguhnya Imam itu Diangkat Menjadi Imam untuk Diikuti Yang namanya Orang ikut Bukan Di depan Bukan di depan Ikut Begitu Di belakang Di samping Bagaimana Dinukilkan Oleh ulama Dari generasi Ke Generasi Bagaimana Cara solat Berjamaahnya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Sallam Dan mutawatir Daripada Salaf Kekholaf Dan seterusnya Begitu Nah Patokan Depan Itu Mana Kan Jangan Di depan Imam Kudu Ada patokannya Yang disebut Depan Itu Mana Begitu Supaya Ada Standarnya Orang solat Kita ambil Ada tiga Diri Duduk Baring Kalau Ampe Telentang Udah Kagak gerak Gerak Itu sih Gak perlu jadi imam Ya Solatin Begitu Ini Sudara Karena Solat Itu Terkait Dengan Diri Ini Dengan Jangan Depan Ada tiga Kalaulah Kita Solat Diri Mana Yang disebut Patokan Jangan Jangan Depan Apanya Kalaulah Solatnya Diri Bi Aki Bihi Patokannya Tumit Imam Patokannya Tumit Imam Artinya Kita Jangan Baris Di Kaki Kita Di Depannya Tumit Imam Tumit Kita Kudu Di Belakang Tumit Imam Tuh Begitu Tumit Kita Jangan Di Depan Tumit Imam Ada Pun Jari Kaki Kaga Ngapah Tuh Kan Begitu Ini Jari Kaki Ngapah Di Depan Imam Jari Tumit 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 Di Belakang Jangan Di Depan Sebetulnya Kalimat yang harus muncul di otak Jangan Di Depan Karena bisa sejajar Bisa Di Belakang Supaya Gampang Paham Ada Orang Ini Biar Gampang Tumit Fikih itu Meneropong Đ 때문에 Ulama Itu Rajin Meneliti Sehingga Islam Selalu punya payung Tidak ada satu perkara Yang tidak ada hukum Yang dibahas oleh Islam Semuanya ada Apa saja Ada Begitu Ada Begitu Dibahas oleh Islam Begitu Ampe yang namanya COD Ini kan suka begitu Itu udah dibahas Dari dulu Dan oleh masyarakat kita Dari dulu Udah diamalin Bukan baru Sejak ada handphone baru ada COD Bukan dari dulu Begitu Itu diwartek Diwartek Udah masuk dulu Di perut Baru bayar Udah masuk dulu di perut Baru apa Bang Desi Baru bayar Ini COD Baru derima doang Bayar Ini bukan derima doang Udah kenyang Baru Baru Bayar lagi Ya Allah Yang masuk perut Baru bayar Boleh Apalagi baru nerima doang Baru bayar Dari dulu Udah 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 Enggak itu Enggak bingung-bingung amat Hidup Nah Andai Ini materi kita Ada orang tinggi Tinggi banget Kakinya aja Kakinya nih Satu meter Kakinya Tak tahu kakinya Jari ini dari tumit ke jempolnya Satu Satu meter Dia sholat nih Sholat Tumitnya dia di belakang tumit imam Tumitnya Cuman jari kakinya ini di depan imam Sama sejadah imam masih panjangan kakinya dia Begitu Tuh kakinya Ini kaki Bagaimana ada orang sholat Jarinya di depan imam Tuh begitu Jarinya Depan imam Jarinya nih Bukan tumitnya Esah gak? Kenapa? Iya patokannya tumit Kalau sholatnya diri Tumit kita Itu patokannya tuh Yang disebut kita di depan Apa sejajar apa belakang Yang diukur jangan jari Tumit Ini ada garis Sob nih Andai ada bocah-bocah Baris sholat bocah-bocah Ini bagaimana Jangan jarinya Yang kudus sejajar Kita sama bocah Eh bocah jari lu Biar sama sama gue Bukan Tumitnya aja Dari belakang kelihatan rapinya Depan gak rapi gak apa-apa Kan orang ada yang panjangan kakinya Ada pendekan begitu Yang penting belakangnya Lurus Itu begitu Kalau sholatnya diri Kalau sholatnya duduk Patokannya mana Tumit juga Lah gak kelihatan Orang duduk Begitu Kayak sholat sunat Taraweh Taraweh tuh sholat sun Sunat Kalau sholat sunat Boleh sambil duduk gak? Seger buger gak sakit? Boleh gak? Boleh Karena yang disuruh wajib diri Itu Kalau sholat wajib Wajib Tapi walaupun boleh Jangan namping Imam minta raweh sambil duduk Bisa diomirin Atau pengurus masjid Begitu Tapi boleh Kalau sambil duduk Patokan kita Tidak di depan imam Itu apanya? Bokongnya Bokong kita Kudung munduran dikit Jangan namping bokong kita Di depan imam Ini kita standar Enggak di depan Begitu Bokongnya Kalau sholatnya Dodo Kalau sholatnya tidur miring Lambungnya Badannya Tidur miring Jangan namping badan kita Di depan Imam Nah itu Disolatin imam Di depan Begitu Itu Begitu Kalau ditur miring Fa'in Fa'in sawahu Kur'iha Karena Saratnya Jangan di depan imam Sebagai syarat pertama Berjamaat Bagaimana Kalau kita Sejajar Dengan imam Kita harus Fahami lagi Jangan di depan Berarti Kalau kita Sejajar Sholatnya Masih Masih Sah Namun Makruh Kagak dapet Ganjaran 27 Makruh Kalau Sholatnya Sejajar Barisnya Si makmum Dan Dengan imam Maka Sholatnya Sah Namun Makruh Dengan Makruh Yang Menghilangkan Fadilah Daripada Sholat Berjamaah Yakni Kagak Dapet Ganjaran 27 Kagak Dapet Kagak Dapet Ganjaran 27 27 Kalau Sejajar Nah Syarat ini Sudara Syarat ini Kita yang Sekarang kita Bedai ini Ini lagi Bicara Bukan di Masjidil Haram Bukan di Masjidil Bagaimana Kalau Solatnya Di Masjidil Haram Di depan Ka'bah Sarat ini Bagaimana Kalau di Depan Ka'bah Jangan Di depan Imam Pada Baris Arah Imam Pada Baris Arah Imam Barisnya Yang Searah Dengan Imam Biar Gampang Ini Ka'bah Ini Ka'bah Ini Pojok Sini Namanya Hajar Rasuad Rukun Hajar Rasuad Rukun To Pojok Sebelah Sini Namanya Biar Kita Lihat Aja Ada Panjangan Ini Enak Ini Namanya Hajar Rasuad Dari Sini Ngitungnya Ini Namanya Hajar Asuad Ini Namanya Rukun Nairaki Disini Ada Pintu Ka'bah Ada Pintu Ka'bah Ini Namanya Rukun Nairaki Pojok Nairaki Ini Maka Disini Ada Bunderan Setengah Lingkaran Namanya Hijir Ismail Pojok Sini Namanya Rukun Syami Rukun Syami Pojok Sini Namanya Rukun Yamani Ini Aja Rasuad Lagi Nah Mana Aturan Berjama Ini Sekarang Pertanya Imam Baris Dimana Imam Disini Di Arah Pintu Ka'bah Di Makom Ibrahim Berapa Meter Itu Imam Menuju Ka'bah Biar Gampang Lima Meter Barisnya Antara Imam Dan Ka'bah Lima Lima Meter Ada Makmum Di Depannya Semeter Doang Dengan Ka'bah Jaraknya Ini Di Depanan Enggak Enggak Kan Imam Lima Meter Tapi Ini Makmum Semeter Tidak Disebut Di Depan Imam Yang Disebut Di Depan Imam Dimana Baris Imam Paham Enggak Dimana Baris Imam Karena Kita Ada Yang Di Ka'bah Ada Yang Di Luar Ka'bah Masalah Kayak Kita Begitu Maka Ini Aturan Yang Tadi Kalau Di Ka'bah Dimana Imam Baris Itu Jangan Di Depan Imam Ada Pun Di Arah Yang Imam Enggak Baris Karena Solat Di Ka'bah Itu Ngadep Mana Aja Boleh Tapi Jangan Nampai Di Bawah Tajur Jangan Pulang Dari Mekah Solat Ngadep Timur Gue Disono Ngedepan Aja Boleh Iya Disono Ka'bah Disono Bakal Gitu Ka'bah Dimana Begitu Supaya Kita Benar Kalau Di Ka'bah Kita Baris Disini Semeter Imam Lima Meter Boleh Kita Baris Disini Dua Meter Imam Lima Meter Boleh Tapi Kalau Baris Disini Lima Meter Enggak Boleh Kita Di Semeter Karena Inilah Yang disebut Baris Di Depan Imam Maksudnya Begitu Jadi Kembali Jangan Di Depan Imam Kalau 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 Lurus Solat Masih Kalau Lurus Solat Masih Sah Cuman Kaga Dapet 27 Makro Jadi Sebaiknya Tata Tertib Berjamaah Itu Bagaimana Ini Diatur Sesudah Memahami Sarat Itu Kita Mau Ngomongin Tata Tertib Berjamaah Sunat Hukumnya Makmum Itu Terbelakang Dari Imam Sedikit Kalau Bahasa Kita Orang Sunat Makmum Itu Cara Baris Mun Mundur Jangan Sejajar Sejajar Jangan Sejajar Mundur Dikit Aja Kalau Satu Orang Untuk Apa Kudu Di Belakang Ini Untuk Menjelaskan Posisi Im Imam Posisi Imam Jadi Bagaimana Cara Bari Solat Begini Cara Bari Solat Diatur Tata Tertib Nya Nah Orang Diatur Dalam Solat Ada Laki Laki Dewasa Ada Laki Laki Belum Dewasa Ada Banci Ada Perempuan Begitu Ini Diatur Cara Baris Solat Imamnya Bisa Laki Bisa Saja Imamnya Perempuan Artinya Perempuan Ngimami Perempuan Begitu Ini Lagi Ngomongin Imam Berbicara Jenis Kelamin Untuk Mengatur Baris Dalam Solat Berjamaah Supaya Rapi Kan Bisa Ada Perempuan Ngimami Perempuan Taraweh Berjamaah Solat Tasbeh Berjamaah Barangkali Atau Dohor Juga Berjamaah Seturuh Perempuan Maka Tata Tertib Berjamaah Banyak Aturan Karena Kemungkinannya Banyak Imam Satu Orang Dimana Mana Imam Satu Makmum Memungkinkan Banyak Bagaimana Kalau Makmumnya Satu Orang Dan Jenis Kelaminnya Laki Laki Satu Orang Aturan Solat Berjamaah Bagaimana Nih Wa An Ya Kifad Dakaru An Yamin Begitu Aturannya Kalau Makmum Itu Satu Orang Dan Jenis Kelaminnya Laki Laki Maka Barisnya Di Sebelah Kanan Imam Setengah Sob Setengah Sob Mundur Dikit Enggak Mundur Habis Kalau Kalau Satu Orang Kalau Satu Orang Ingat Kalau Makmumnya Satu Orang Laki Laki Maka Baris Barisnya Di Sebelah Kanan Imam Biar Gampang Jempol Kakinya Ditumit Imam Mundur Dikit Begitu Jangan Sejajar Sedikit Jangan Mundur Banyak Saya Pengen Pakai Contoh Lebih Enak Bener Enggak Begitu Dua Orang Enggak Apa Moga Rizkinya Luas Yang Nyontoh Ini Kali Ini Penting Coba Di Depan Ya Biar Ya Agar Mundur Dikit Bang Pak Ketum Kita Ini Kalau Untuk Maksud Kitab Kalau Makmum Laki Laki Satu Orang Maka Aturan Berjamaannya Barisnya Sedakap Sedakap Saja Nah Itu Aturannya Harus Diri Di Sebelah Kanan Posisinya Kayak Gitu Namanya Mundur Sedikit Enggak Mundur Banyak Kalau Dateng Dateng Satu Saya Contoh Lagi Dateng Satu Lagi Saya Minta Satu Satu Orang Lagi Nah Baik Ini Barisnya Dimana Barisnya Kata Kitab Kita Kalau Dateng Satu Lagi Maka Barisnya Di Sebelah Kiri Kalau Datengnya Satu Satu Enggak Bareng Paham Enggak Datengnya Kayak Begini Barisnya Terus Bagaimana Mundur Mundur Makmum Dimana Mundurnya Ini Mundurnya Dimana Biar Dia Gampang Dan Kompak Mundurnya Begitu Saat Mau Ruku Dan Saat Bangun Dari Sujud Mundurnya Itu Aturan Mundurnya Saat Mau 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 Ruku Ini Kan Kufuan Ahad Atau Kalau Itu Suratnya Kedengeran Ya kan Enggak Kedengeran Dia mundur Mundur Aja Begitu Pertama Mundurnya Kakinya Lurus Mundurnya Kakinya Lurus Apa Tugas Lurus Kebelakangnya Lurus Baru Bakal Nyerong Ini Aturan Baris Berbaris Jadi Mundur Coba Mundur Satu Langkah Satu Jangan Panjang Panjang Mundur Mundur Ya Abang Kita Juga Mundur Satu Nah Coba Bangun Dari Sujud Dulu Sujud Langsung Ruku Langsung Sujud Aja Enggak Bapak Langsung Sujud Anggap Aja Ruku Nah Baik Terus Kemudian Bangun Dari Sujud Nah Sebelum Coba Sujud Dulu Sebelum Saya Nyeritain Sujud Dulu Ini Nanti Bangunnya Abang Kita Yang Di Sebelah Kiri Ini Sebelah Kiri Kaki Kanannya Bakal Kesana Yang Kaki Kirinya Bakal Ngadu Pada Waktu Diri Nah Coba Diri Allah Bikin Barisan Nah Mundurnya Rada Nyerong Dikit Biarkan Bakal Sujud Nggak Ketemu Masih Sekali Lagi Ini Mundurnya Begini Mundurnya Kakinya Begitu Nyerong Nyerong Coba Ulangin Lagi Mundurnya Nah Coba Sujud Sujud Lagi Agama Juan Abang Kita Sebelah Sona Nah Ya Yang Tadi Di Baris Ya Baik Coba Bangun Lagi Allah Allah Fakir Mundurnya Nyerong Nah Itu Udah Jadi Barisan Itu Diatur Oleh Nabi Diatur Begitu Kayak Begitu Baris Barangnya Kayak Begitu Ini Ceritanya Kalau Makmum Ini Barisannya Luas Belakangnya Ya Kan Kalau Barisannya Luas Ada Orang Solat Di Sona Dekat Pintu Paham Nggak Lah Ada Makmum Nyatu Belakangnya Makmum Ini Tem Tembok Lah Ada Yang Datang Atu Lagi Dia Suruh Mundur Tembok Jebol Ini Yang Kudu Maju Imam Begitu Karena Mundur Gak Bisa Begitu Tapi Kalau Kayak Begini Seperti Ini Begitu Seperti Ini Tuh Satu Kemudian Coba Abang kita duduk Lagi Nggak Bapa Bagus Diri Aja Abang kita Duduk Aja Duduk Nggak Bapa Coba Coba Baris Kayak Tadi Lagi Nah Baik Saya Terangin Atu Atu Kalau Dia Barisnya Di Sebelah Kiri Sebelah Kiri Padahal Makmumnya Sendiri Di Sebelah Aturannya Kalau Sendiri Di Mana Di Kanan Coba Bang Saya Rombak Barisnya Di Kiri Kalau Barisnya Di Kiri Kagak Dapat Ganjaran 27 Kagak Dapat Ketika Pulang Dari Masjid Dari Mana Saya Berjamaah 27 Kagak Kagak Salah Dia Tuh Salah Bahkan Dalam Madhab Hambali Kagak Sah Bukan 27 Ini Madhab Sabi Dalam Madhab Hambali Kalau Barisnya Di Kiri Kagak Kagak Sah Hampir Begitu Imam Ahmad Istimbat Hukum Hukum Atau Barisnya Di Belakang Coba Bangku Di Belakang Padahal Sendiri Kagak Dapat 27 Kalau Kita Barisnya Kayak Begitu Padahal Sendiri Kagak Dapat Karena Menyalahi Aturan Berjamaah Kalau Makmum Sendiri Kudunya Di Sebelah Kanan Ini Makmum Sendiri Di Di Belakang Enggak Jadi Enggak Dapat 27 Ini Janjinya Laki Makmumnya Laki Ini Lagi Nanti Ibu Sabar Saya Atur Bagaimana Biar Api Enggak Apa-apa Ini Saya Praktekin Terus Karena Praktek Lebih Gampang Karena Dengan Praktek Kita Ngaji Dua Praktek Ngaji Dua Kuping Juga Mata Juga Ini Lebih Gampang Dapat Ilmunya Dibanding Kuping Doang Nah Saya Minta Dua Orang Coba Sebelah Kiri Kayak Tadi Nah Dua Orang Saya Minta Dua Orang Baik Sebentar Jangan Langsung Baris Saya Mau Ngatur Baris Abangnya Mundur Lagi Jangan Abang Yang Dua Coba Duduk Aja Duduk Abang Yang Dua Duduk Jangan Kesono Duduk Duduk Aja Duduk Nah Gini Gini Ini kan namanya Makmum Sendiri Betul Nggak Lalu Timbul Bagaimana Kalau Datang Lagi Dua orang Tadi kan Udah Datang Satu orang Bener Nggak Nah Nah Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Kalau Datang Dua orang Maka Barisnya Bikin Barisan Coba Bang Baris Bikin Barisan Bikin Barisan Kalau Jauh-jauh Nggak Bikin Barisan Rada Rapat Nah Kalau Datang Dua orang Barisnya Kayak Begini Maka Yang Sebelah Tadi Itu Bakalan Mundur Dia Nanti Pada Rakaat Berikutnya Jadi Satu Pas Habis Sujud Coba Coba Sujud Langsung Sujud Nah Iya Bangun Dari Sujud Anggap Udah Dua Kali Allahu Akbar Mundur Abangku Nah Jadi Barisan Itu Begitu Diatur Begitu Kalau Datang Dua Orang Kalau Tiga Empat Ya Udah Itu Sama Dua Orang Ini Sama Jangan Ditanya Lagi Nanti Semuanya Saya Suruh Baris Sholat Ini Udah Dua Ini Sama Dengan Banyak Ini Coba Yang Dua Mundur Lagi Saya Mumpung Ini Nggak Apa Abang Duduk 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 Aja Nggak Usah Ke Sonong Nggak Usah Nah Kan Sama Dengan Ini Biar Abangnya Nggak Jauh Jauh Coba Maju Lagi Saya Ulang Lagi Kalau Kita Makmum Sendiri Barisnya Dimana Di Kanan Dateng Lagi Sendiri Abangku Satu Iya Sendiri Dimana Sebelah Kiri Kalau Tadi kan Datengnya Dua Orang Sekarang Nih Datengnya Satu Lagi Emang Banget Dah Udah Kayak Partai Aja Tua Dateng Satu Maka Baris Membuat Barisan Di Pantat Imam Abangku Di Pantat Imam Dirinya Diri Ini Perhatiin Perhatiin Ini Biar Abang yang Nyontohinya Paham Juga Jangan Nampai Yang ini Paham Abang yang Nyontohin Nggak Paham Begitu Jadi Tadi Contohnya Kalau Dateng Sendiri Di Sebelah Kanan Dateng Lagi Sendiri Nah Dateng Lagi Sendiri Di Belakang Imam Nah Nah Mau Ruku Geser Sampailah Bangun Dari Sujud Geser Begitu Coba Kita Bangun Dari Sujud Sujud Begitu Sujud Begitu Dah Bangun Begitu Allahu Akbar Mundur Nah Kalau Masih Dirasat Belum Rapi Nanti Arada Lama Dikit Barisnya Rapihin Itu Begitu Kayak Begitu Kayak Begitu Ini Saya Praktek Praktek Dulu Nanti Materinya Saya Baca Mumpung Lagi Ada Yang Mau Jadi Peragak Gitu Ya Betul Supaya Tuntas Seluruhnya Tuntas Seluruhnya Nah Coba Abangku Duduk Satu Duduk Satu Iya Duduk Satu Baik Artinya Duduk Nih Bukan Duduk Nggak Ada Orang Begitu Maksudnya Paham Nggak Iya Baik Apa Namanya Abangku Sebelah Iya Kayak tadi Lagi Bagaimana Kalau Suami Istri Punya Anak Satu Laki Laki Bener Nggak Suami Istri Punya Anak Satu Barisnya Agak Dipantatnya Iya Ini Contoh Ini Contoh Iya Yang Sebelah Kanan Itu Anak Baru Umur Lapan Tahun Lapan Tahun Dijenggotan Ini Anak Kajaib Bukan Contoh Jangan Diprotes Kayak Kayak Begitu Kalau diprotes Repot Jadi Ini Gambarannya Yang Di depan Ini Suam Suami Yang Di Sebelah Kanan Itu Anak Laki Laki Yang Disini Istri Yang Di belakang Ini Begini Kalau Berjamaah Caranya Kalau Berjamaah Suami Anak Laki Laki Is Istri Biar Kata Dia Boca Biar Kata Emak Jangan Kesinggup Gila Nih Boca Ngedulin Emak Duraka Ini Kaga Ini Aturannya Kaga Duraka Ini Aturan Aturan Lalu Saya Membuat Perempuan Nanti Materinya Biar Kita Ulang Tapi Praktek Saya butuh Satu orang Coba Baris Semuanya Satu orang Lagi Saya Saya Minta Lima Orang Jadi Kurang Atuk Lima Orang Baik Baik Coba Baris Yang Lempang Semuanya Anggap Saya Mau Bikin Perempuan Semuanya Bagus Lempang Baris Sama Baris Sama Baris Nah Baik Baik Bagaimana Kalau Perempuan Seturuh Turu Perempuan Mau Solat Berjamaah Artinya Imamnya Imamnya Perempuan Makmumnya Perempuan Maka Imamnya Barisnya Di Apa Namanya Itu Jempol Kakinya Makmum Dengan Lurus Dengan Imam Punya Tumit Coba Imam Bajak Agus Saja Imam Nah Baik Tuh Kayak Begini Agak Keseran Abangku Biar Rada Dapat Nah Ini Namanya Berjamaah Perempuan Imamnya Segini Aja Majunya Imamnya Majunya Dik Dikit Ini Ibu Ibu Paham Enggak Baik Kalau Enggak Paham Kalau Enggak Kelihatan Diri Jangan Pakai Disuruh Jangan Yang Penting Ngerti Jadi Yang Namanya Perempuan Seturuh Perempuan Imamnya Enggak Boleh Maju Maju Banget Kayak Laki Di Pengimaman Begitu Maksudnya Enggak Boleh Segini Aja Segini Aja Ini Namanya Tuh Perempuan Ini Maksud Saya Baris Makmum Penuh Maksud Saya Penuh Satu Sob Gitu Barisnya Begini Doang Barisnya Kalau Perempuan Sama-sama Perempuan Jadi Sehingga Si Imam Kalau Makmum Ngingetin Gampang Kalau Tangannya Geser Aja Makmum Begini Baru Baru Begini Aja Sudah Ngerti Salah Ini Salah Kalau Imam Di Depan Dia Tidak Tau Mau Begini Begini Tidak Tau Tidak Tidak Begitu Ini Namanya Cara Perempuan Berjamaah Seturuh Turu Perempuan Tuh Cara Berjamah Kayak Begitu Berjamah Kalau Maju Coba Maju Imam Baris Lempang Dirapetin Kalau Perempuan Baris Solatnya Kayak Gini Namanya Orang Laki Baris Kayak Gini Imam Di Depan Bikin Sob Di Belakang Mak Makmum Kaga Dapat 27 Kaga Ada Kaga Dapat Begitu Kaga Dapat Kalau Seturuh Turu Perempuan Dah Silahkan Duduk Terima Kasih Banyak Moga Rizkin Luas Dan Ilmunya Manfaat Saya Harus Praktek Masalahnya Biar Saya Ini Orangnya Tidak Puas Dalam Kajian Yang Butuh Praktek Harus Di Praktekkan Karena Supaya Kita Tidak Keliru Di Dalam Mengamalkan Ajaran Ajaran Agama Ajaran Agama Jadi Kalau Kita Solat Berjamaah Tata Tertibnya Kalau Makmumnya Satu Orang Laki Laki Barisnya Di Kanan Bagaimana Kalau Perempuan Suami Istri Baru Nikah Pengantin Baru Nikah Yang Ngaji Pengantin Baru Juga Ada Yang Baru 30 Tahun Ada Yang Baru 40 Tahun Baru Juga Gimana Bagaimana Nyesron Bener Tuh Gitu Nah Ini bagaimana Pengantin Baru Suami Istri Doang Maksudnya Barisnya Di Belakang Kayak Ini Suaminya Di Depan Makmumnya Di Pantatnya Paham Ya Gitu Kalau Perempuan Begitu Kalau Perempuan Begitu Kalau Perempuan Itu Kayak Begitu Satu Orang Satu Orang Aturannya Nah Lalu Datang Satu Orang Kalau Datang Satu Orang Lagi Maka Di Sebelah Kiri Sebelah Kiri Kemudian Dua Makmum Itu Mundur Bagaimana Tadi Lupa Nyontohinya Tapi Tidak Apapun Duduk Kasian Diri Duduk Nanti Dikata Begitu Tidak Bapak Tidak Bapak Baik Kalau Tidak Bapak Saya Minta Tiga Orang Tiga Orang Baik Sebentar Abangku Sebentar Duduk Itu Abang Tiga Abang Sebelah Kanan Baik Nah Andai Baris Abang Kita Ini Sebelah Baris Nah Sebelah Andai Datang Satu Lagi Barisnya Di Kan Barisnya Di Kanan Itu Abang Yang Di Kanan Itu Tidak Dapat 27 Tidak Dapat Tidak Dapat 27 Ampe Kapan Ampe Sebelah Sininya Ada Dua Itu Begitu Kalau Ampe Salam Begitu Ya Sama Dengan Sholat Sendiri Karena Salah Dia Salah Untung Masjid Anur Kuat Waktu Pembangunannya Bagus Kalau Kaga Bakal Miring Miring Benar Di Kanan Tidak Boleh Dia Ganjaran Nyatu Karena Di Kanan Ini Yang Diatur Ampe Nabi Jangan Di Kanan Begitu Kita Nyontohin Keliru Begitu Keliru Begitu Keliru Sudah Duduk Silahkan Jadi Jadi Bagaimana Kalau Datang Dua Laki Laki Kayak Tadi Langsung Bikin Baris Barisan Langsung Bikin Barisan Bagaimana Dari Awal Imam Makmumnya Langsung Dua Ya Itu Sama Langsung Bikin Barisan Bagaimana Kalau Perempuan Satu Orang Di Belakang Imam Bagaimana Dua Orang Di Belakang Imam Bagaimana Banyak Sama Begitu Kalau Perempuan Kalau Perempuan Perempuan Dari Mana Ini Aturan Aturan Ini Dari Mana Begitu Imam Bukhari Meriwayatkan Di Dalam Sahihul Bukharinya Imam Muslim Juga Meriwayatkan Di Dalam Sahih Muslim Dari Sahabat Nabi Sidi Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Abbas Dah Sayyidina Abdullah Bin Abbas Inilah Orang Yang Mempulerkan Kata Habib Pada Anak Cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ibnu Abbas Sahabat Nabi Waktu Ketemu Dengan Imam Ali Zainal Abidin Cicitnya Nabi Cicitnya Cicitnya Nabi Nabi Punya Anak Namanya Sayyidina Hussein Sayyidatuna Fatima Fatima Punya Anak Namanya Sayyidina Hussein Hussein Punya Anak Namanya Ali Ali Zainal Abidin Putra Hussein Hussein Putra Fatima Fatima Putri Rasulullah Begitu Ini cicit Cicit Ketemu Datang Ali Zainal Abidin Kibun Abbas Marhaban Bil Habib Wabnil Habib Begitu Selamat Datang Al Habib Yang Anaknya Habib Begitu Begitu Dari dulu Bukan baru Ini sebutan Habib Ini baru Baru Lek Begitu Cuman Baru Ini Bisa Benar Juga Baru Dengar Begitu Baru Itu Maksudnya Baru Baru Dengar Maka Dikata Baru Padahal Dari Dari Dulu Amah Anak Cucunya Nabi Itu Disebutnya Habib Dari Dulu Dari Dulu Ibn Abbas Ibn Abbas Kita Belum Hidup Belum Hidup Ibn Abbas Jaman Nabi Begitu Yang Kami Ditaif Ditaif Begitu Ini Sudara Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhumah Bilang Begini Bittu Indah Kholati Maimunah Aku Pernah Nginap Di rumah Encingku Encing Dari Mak Encing Dari Mak Namanya Kholah Makanya Kita Ini Amah Habib Disebutnya Akhwal Amah Habib Disebutnya Akhwal Akhwal Itu bukan Pakai H Pakai Akhwal Apa itu Akhwal Begitu Ini Namanya Adab Adam Akhwal Jadi Sudaranya Mak Masa Sepupu Masa Ponakan Ini Orang Betawi Apa Sudaranya Mak Mak Punya Sudara Biar Gampang Kalau Kalau Sudara Kalau Ngomong Sudara Dia Bingung Kakak Atau Adiknya Mak Apa Namanya Ya Bu Dek Bu Le Tuh Ncang Cing Tuh Namanya Sudaranya Mak Kenapa Disebut Kita Orang Amah Habib Sebagai Akhwal Jadi Ini Mendidik Amah Kita Dididik Agar Supaya Amah Anak Beliau Habib Amah Kita Sayang Amah Kita Sayang Dulu Datuk Kita Begitu Maksudnya Kenapa Kita Disebut Akhwal Dulu Begitu Tuh Kata Si Habib Datuk Kita Maksudnya Datuk Si Habib Waktu Dia Dari Yaman Kemarin Nggak Bawa Sangkar Kagak Bawa Kagak Bawa Sangkar Hanya Bawa Burung Aja Ini Paham Nggak Kagak Paham Kagak Jangan Sampe Nganggu Paham Guru Gua Kagak Jadi Bawa Apa Bawa Apa Tapi Kagak Bawa Sangkarnya Dari Sini Paham Nggak Sangkarnya Dari Sini Neneknya Bisa Dari Betawi Neneknya Dari Jawa Neneknya Dari Sumatera Neneknya Dari Sunda Begitu Neneknya Maka Kita Orang Disebut Sudara Nenek Begitu Akhwal Namanya Namanya Akhwal Lu menghina Gua akhwal Bukan Itu Penghormatan Dari Habib Jangan-jangan Ente Amaane Masih Sau Dari Nen Sebab Nenek Saya Dari Sini Begitu Sebab Kenapa Ini Dari Sini Waktu Terbang Bawanya Sangkarnya Tidak Paham Enggak Ini Ada Yang Melotot Melotot Saya Bingung Begitu Akhwal Akhwal Penghormatan Penghormatan Kata Imam Ibn Abbas Bitu Indah Kholati Maimuna Aku Pernah Nginep Di rumahnya Siti Maimuna Itu Yang Makamnya Di tengah Jalan Dekat Jalan Menuju Ke Mekah Namanya Wadi Sarof Kalau Kita Dari Madinah Sering Kita Ajak Zara Dulu Mari Begitu Di pinggir Jalan Begitu Pinggir Jalan Makamnya Siti Mai Maimunah Binti Haris Makamnya Di situ Kalau Sekarang Nyebutnya Nawariah Pinggir Jalan Percis Makam Pinggir Jalan Tapi Dekat Mekah Dikit Dari Mekah Paling Puluh Kilo Dari Mekah Kat Ibn Abbas Bitu Indah Kholati Maimunah Faqama Rasulullah Sallallahu Sallam Faqumtu Aniyasarihi Faja'alani Aniyamini Kata Ibn Abbas Di Bukhari Dan di Muslim Tutulis Kenadisnya Saya pernah Nginep Di rumah Encingku Siti Maimunah Lalu Nabi Solat Solat Saya Baris Di sebelah Kiri Dibenerin Nama Nabi Sebelah Kanan Tuh Jadi Ulama Fikih Itu Kalau Sudah Ngomong Kayak Kitab Kita Punya Dalil Ada Payung Emang Begitu Jadi Barisnya Makmum Seorang Sebelah Kir Dibenerin Nama Nabi Kanan Ada Siti Maimunah Belakangnya Begitu Tuh Kayak Begitu Itu Diajari Diajari Lalu Bagaimana Kalau Jamaah Itu Banyak Cara Berjamaah Yang Makmumnya Banyak Laki Laki Dewasa Juga Banyak Banyak Tuh Minimal Dua Orang Tiga Orang Itu Desebut Banyak Apalagi Lebih Dari Itu Maka Cara Baris Solat Berjamaah Itu Cara Baris Kalau Makmumnya Banyak Dengan Berbagai Macem Jenis Kelamin Dan Berbagai Macem Jenjang Umur Maka Cara Baris Solat Berjamaah Pertama Sob Awal Yang Depanan Mau Satu Dua Tiga Tergantung Sob Awal Yakni Baris Yang Depanan Buat Orang Yang Udah Tua Tua Yang Depan Tuh Yang Udah Tua Tua Ini Aturannya Yang Udah Yang Tua Di Depan Yang Tua Itu Depan Begitu Itu Satu Ada Berapa Yang Tua Tiga Baris Ya Udah Tiga Baris Itu Mananya Depan Abis Yang Tua Baru Dibarisin Lagi Boca Boca Remaja Begitu Remaja Terus Boca Yang Penting Ini Laki Semuanya Disusun Dari Umur Yang Tua An Depan Baris Udah Baris Laki Laki Dewasa Gelombang Dua Laki Laki Non Dewasa Boca Belakang Abis Boca Laki Laki Kalau Ada Banci Sekarang Kita Gak Ada Banci Itu Perempuan Langsung Jadi Perempuan Di belakang Kayak Gini Ini Benar Nih Ngebelah Masjidnya Kayak Gini Ini Benar Perempuan Di Belakang Kalau Ibat Sholat Kayak Gini Jangan Nanti Di Belah Dua Paham Di Pagernya Begini Separuh Makmum Disini Separuh Disini Itu Keliru Namanya Gak Di Belakang Kasian Itu Gak Dapat Ganjaran Banyak Begitu Cara Belahnya Tuh Cara Belah Paham Gak Maksudnya Di Belah Gini Paham Gak Nah Ini Kan Bukan Bagi Duanya Bukan Begini Begini Perempuan Belakang Makanya Suka Jadi Sebutan Pokoknya Yang Namanya Orang Wadon Modi Tuh Begitu Maksudnya Dalam Sholat Itu Maksudnya Begitu Di Belakang Begitu Di Belakang Tuh Begitu Diatur Dari Mana Dalilnya Di dalam Sahih Muslim Imam Muslim Riwayatkan Begitu Juga Abu Dawud Di dalam Sunnah Abu Dawud Dari Sahabat Nabi Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Ta'ala An Kata Nabi Liyaliani Minkum Ulul Ahlam Wan Nuhak Summal Ladina Yalunahum Summal Ladina Yalunahum Kata Nabi Yang Dekatan Saya Yang Punya Akar Yang Udah Balik-balik Yang Dewasa-dewasa Baru Sebawahnya Sebawahnya Itu Begitu Maka Sudara Bakal Muncul Pertanyaan Kenapa Di daerah-daerah Ada Masjid Mimbarnya Tempat Khutbahnya Tidak Di depan Di baris Dua Baris Tiga Kan ada Di daerah-daerah Begitu ya Mimbarnya Bukan Disini Kayak Gini Di depan Di baris Sini Gitu Di dua Baru Ada Mim Mimbar Kenapa Itu Tata Tertim Berjamaah Jadi Maksudnya Apa Bila Yang Di depan Ini Kiai-kiai Kesepuhan Tokoh-tokoh Maka Yang Tokoh-tokoh Ini Di depanan Biar Jangan Sampai Secara Adab Khutbah Amak Kiai-kiai Juga Jangan Pegaman Tertu Si Ustadz Yang Khutbah Kan Ada Embah Ada Romo Bener Enggak Begitu Jadi Maka Di baris Dua Untuk Siapa Yang Di depan Ini Maksudnya Untuk Para Kia Kiai Dulu Dua Baris Maka Maka Mimbarnya Di baris Kedua Baru Habis Kiai-kiai Baru Kemudian Laki-laki Dewasa Yang Udah Tua Yang Bukan Kiai Tuh Urutannya Begitu Maksudnya Jadi Itu Kenapa Ada Mimbar Kayak Begitu Artinya Jangan Disalahin Tuh Maksud Saya Jangan Itu Memang Begitu Maka Kita Mimbar Di depan Maka Yang Baris Pertama Ini Laki-laki Dewas Dewasa Itu Begitu Baru Kemudian Bocah Laki Baru Kemudian Perempuan Tuh Begitu Cara Baris Sholat Cara Baris Sholat Ini Bagaimana Kalau Yang Dewasa Ini Telat Masuk Masjidnya Bocah Lebih Dulu Bocah Ya Jangan Diusir Bocah He Bocah Lo Minggu Gue Habis Minggu Habis Ngajir Belakang Ini Gagak Bener Elokong Datangnya Telat Kalau Datangnya Telat Maka Yang Di depan Milik Yang Depan Milik Bocah Begitu Salahnya Yang Dewasa Barisnya Di Belakang Begitu Dewasa Jumat Bagus Dia Jumat Bagus Setengah Sebelas Udah Ke Masjid Cakep Cuman Barisnya Dekat Pintu Mana Orangnya Ngaji Juga Lagi Sekarang Nih Emang Ada Yang Kayak Begitu Mau Ngapain Kata Dia Biar Pulang Cepat Lah Bagaimana Orang Solat Aja Belum Udah Pikirin Pulang Solat Aja Belum Udah Pulang Aja Yang Dipikirin Entar Solat Dulu Biar Diterima Dulu Minta Jangan Minta Pulang Orang Juga Baru Datang Udah Minta Pulang Aja Depan Ganjarannya Besar Jadi Itulah Makna Jadi Di Belakang Imam Laki-laki Dewasa Kemudian Boca Kemudian Perempuan Banci Kemudian Perempuan Nah Kata Kitab-kitab Watakifu Imamatuhunna Wastahunna Imamnya Perempuan Barisnya Di Tengah Enggak Jauh Enggak Jauh Enggak Jauh Begitu Dan Posisi Imam Dimana Imam Itu Kalau Bisa Posisinya Di Tengah Tengah Kata Nabi Dalam Hadis Habi Dawud Wasitu Al Imam Posisikan Imam Di Tengah Tengah Ingat Pada Bagian Ini Kalau Kita Bicara Berjamaah Kita Datang Ke Masjid Jangan Ngambil Baris Gampang Baca Dulu Barisan Baris Satu Dua Tiga Baris Ketiga Belum Full Kita Baris Dimana Ini Lihat Ini Yang Banyakan Mana Kanan Berarti Kita Di Kiri Begitu Jadi Cara Baris Berjamaah Ini Ganjarannya Urutan Berjamaah Ini Urutan Begitu Pertama Yang Di Belakang Imam Pantat Imam Itu yang Paling Gede Dua Kanan Imam Tiga Kiri Imam Empat Kanan Imam Lima Kiri Imam Begitu Cara Urutannya Jangan Apa Ini Kanan Udah Banyakan Terus Saja Kanan Miring Masjidnya Enggak Kalau Udah Di Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Full Bikin Di Tengah Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Full Bikin Lagi Kalau Belum Full Di Depan Jangan Bikin Lagi Enggak Dapat Ganjaran 27 Kalau Belum Penuhin Dulu Semuanya Kayak Ini Masjidnya Lantai 2 Imamnya Di Bawa Yang Di Lantai 2 Kalau Bawanya Belum Penuh Masih Kosong Lantai 2 Kalau Lantai 2 Kalau Ngantung Enggak Kelihatan Alasannya Begitu Ada Alasannya Maka Yang Di Lantai 2 Enggak Dapat 27 Kalau Bawanya Belum Full Kalau Masjidnya Lantai 2 Yang Buat Solat Bersama Imam Maka Kalau Lantai 2 Belum Full Yang Enggak Bersama Imam Nomor 2 Itu Urutannya Urutannya Sampai Penuh Belakang Sampai Samping Baru Ke Atas Itu Urutannya Dalam Berjama Ini Bagaimana Kalau Telanjang Imamnya Maklum Habis Kebakaran Jadi Gak Gak Ada Pakaian Sama Sekali Kan Kudus Solat Dan Orang Telanjang Boleh Solat Berjamaah Boleh Juga Sendiri Ini Bagaimana Kalau Dia Telanjang Ya Amungnya Begitu Ya Barisnya Kayak Perempuan Kayak Perempuan Baris Itu Begitu Di Tengah Tengah Kayak Tadi Kalau Telanjang Begitu Aturannya Lalu Lalu Woyukrahu Wukufuhu Munfaridana Nisof Makruh Kalau Solatnya Barisnya Sendiri Ini Maksud Sendiri Begini Jauh Dari Sob Sendiri Bukan Sendiri Kayak Tadi Bukan Bukan Iya Jadi Ini Udah Penuh Udah Pen Di Baris Dua Kita Datang Sendiri Itu Datang Baris Sendiri Makruh Enggak Dapat 20 Tujuh Bahkan Di Dalam Madhab Hambali Orasa Kalau Solatnya Sendiri Baris Sendiri Itu Bukan Sendiri Kayak Tadi Emang Karena Dia Sendiri Kudu Sendiri Itu Lain Itu Ini Baris Sendiri Menyendiri Dari Sob Begitu Ini Sob Pertama Udah Penuh Baris Dua Sendirian Kagak Dapat Dua Tujuh Kagak Dapat Kagak Dapat Bahkan Dalam Madhab Hambali Kaya Gak Sah Orang Yang Solat Sendirian Orang Yang Solat Sendirian Di Dalam Madhab Hambali Tidak Tidak Sah Orang Yang Solatnya Orang Yang Solatnya Sendirian Itu Tidak Sah Di Dalam Madhab Hambali Dulu Ada Abi Bakrah Namanya Sahabat Rasulullah Sallallahu Aliyah Assalam Abi Bakrah Datang ke Masjid Telat Baris Ada Tiga Ada Tiga Baris Dia Solat Dekat Pintu Saking Ngejar Ruku Barang Nabi Jangan Nabi Ketinggalan Rakaan Karena Nabi Ruku Dia Baris Sendirian Nabi Tahu Itu Maka Abi Salam Nabi Bilang Zadakallahu Hirsun Wala Ta'ud Abi Bakrah Moga Allah Tambahkan Semangat Berjamamu Jangan Diulang Kayak Gini Baris Sendir Gak Dua puluh Tujuh Jangan Diulang Ya Begitu Jangan Jadi Jangan Kita Baris Sendiri Ini Bagaimana Dalam Berjamaah Dalam Berjamaah Ternyata Baris Biar gampang Dua puluh Sebaris Ada orang Dua puluh Satu Kan Nyelip Satu Ini Bagaimana Maka Sebelum Solat Yang di pinggir Tolong Biar yang di pinggir Diisi orang lain Kalau Sebelum Sebelum Solat Bagaimana Kalau sudah Solat Ini materi kita Ini Ajaran Nyolek Ini ajaran Nyolek Ini Mau diajarin Cara nyolek Ini Fa'illam Yajid Sa'atan Ahroma Sumajar Wahidan Kalau tidak Mendapatkan Ruang kosong Di sob Maka Takbiratul Ihram Ya Lalu Colek Temannya Colek Temannya Jadi kalau kita Mau nyolek Sesudah apa Takbir Kalau sebelum Takbir Nyolek Haram Dosa Itu mau Solat Pakai nyolek Mau ngapain Kita Nggak usah Colek Colek Nggak ada Nggak usah Colek Colek Nggak ada Colek Colek Nggak ada Pertanyaannya Yang nyolek Kayak Saya mau Ngingetin Imam Biar Dapat 27 Kagak Imam Kagak Disaratin Niat Jadi Imam Lu yang Kudu Niat Jadi Mak Imam Mau Tau Kegak Yang ada Ikut Yang penting Lu ngikut Kudu Tau Gerakan Dia Itu Begitu Bukan Imam Imamnya Lemah Jantung Mati Kaget Begitu Ini bagaimana Ini Cara nyolek Yang benar Yang diajarin Oleh agama Ini Cara nyolek Yang diajarin Bila Mana Kita Baris Sendirian Orang Ada Temennya Contoh Baris Pertama Full Full Kita Sendiri Ini Bagaimana Ini dia Supaya Dapat 27 Ganjarannya Maka Diatur Aturan Nyolek Seperti Dijelaskan Dalam Kitab Fatul Alam Dalil Utam Dan Banyak Ada Lima Aturan Nyolek Yang Diatur Dalam Nyolek Ada 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 Lima Aturannya Yang Pertama Yang Dicolek Kudu Orang Merdeka Ini Sudah Pasti Karena Kita Orang Merdeka Maunya Begitu Itu Yang Pertama Kedua Nyoleknya Sesudah Takbir Sesudah Usoli Kata Orang Kita Sebut Salif Allahu Akbar Nanti Bakal Diajar Ini Nanti Nyolek Nyolek Ketiga Nyoleknya Saat Berdiri Teman Yang Dicolek Saat Berdiri Kalau Duduk Enggak Empat Yang Dicolek Itu Barisnya Dua Orang Lebih Dua Orang Ke Atas Kalau Baris Yang Ini Dua Orang Dicolek Ya Dia Satu Dua Orang Ke Atas Begitu Kelima Nyolek Nyolek Punya Pikiran Teman Ini Setuju Dicolek Kalau Kagak Bakalan Ribut Begitu Ini Aturan Nyolek Aturannya Dimana Yang Diatur Nyolek Nyi Diatur Nyolek Bila Mana Kita Solat Baris Sendiri Sementara Sob Awal Penuh Semuanya Jangan Enggak Mesti Awal Nantinya Sob Dua Kita Ditiga Sama Maksudnya Begitu Pokoknya Baris Sendiri Sendiri Pengen Praktek Bangun 5 orang Saya Butuh Cara Ajaran Nyolek Baris Ya Udah Empat Betul ya Biar Di tengah Imamnya Biar Di tengah Imamnya Baik Kelihatan Semua Ini Kelihatan Baik Anggap Barisan Full Barisan Full Penuh Datang Satu Orang Sendirian Coba Siapa Ini Saya Butuh Satu Orang Ya Bang Adam RT Juga Tidak Bapak Coba Bikin Baris Saja Oh Agak Maju Oh Agak Majuan Baik Baik Coba Bikin Sob Baik Bikin Sob Ya Baik Kalau Baris Ini Udah Full Sampai Sini Sampai Tembok Datang Tuh Sendiri Maka Ganjar Nya Bahkan Dalam Ahmad Hanbali Kagasa Solatnya Ulangin Kalau Sendir Bagaimana Caranya Supaya Dia Dapat 27 Maka Dia Baris Dipantat Temannya Yang Mana Saja Dipilih Yang Mana Terserah Dia Barisnya Jangan Jauh Barisnya Ini Dengerin Ini Sebentar Bang Kalau Barisnya Kayak Begini Kagasa Dapat 20 27 Kagak Dapat Bahkan Dalam Adhan Bali Tidak Karena Menyendiri Daripada Sop Daripada Barisan Bagaimana Biar 27 Maka Solatnya Dia Barisnya Dipantat Temannya Dipantat Teman Dipantat Itu Jauh Terus Terus Biar Dekat Nah Barisnya Begitu Dulu Begitu Barisnya Barisnya Begitu Kemudian Takbir Jangan Langsung Sida Kepapangku Nah Takbir Dulu Allahuakbar Nah Habis Allahuakbar Colek Yang mana Dia Colek Yang mana Dicolek Nah Itu Maksudnya Mundur Begitu Nyolek Biar 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 Nolongin Nanti Bakal Geser Geser Kan Dia Belum Bisa Dapetin Ruku Teman Kita Maka Nanti Suatu Saat Bakal Mundur Itu Begitu Cara Nyolek Sesudah Takbir Sesudah Takbir Nyolek 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 Tolongin Gue Biar Dapet 27 Maksudnya Nyolek Tolongin Gue Biar Dapet 27 Ini Nyolek Ini Maksudnya Nyolek Makmum Kepada Makmum Kepada Bukan Makmum Kepada Orang Yang bakal Jadi Imam Gade Begitu Kan Kita Nyolek Bukan Jadi Imam Bukan Makmum Yang Dicolek Tadi Makmum Apa Imam Makmum Tujuannya Apa Nyolek Untuk Supaya Tidak Makru Baris Sendir Sendiri Kan kosong Anggap Kita jadi mundur Terus Coba Abangku mundur Pelan-pelan Iya kan Baik Anggap Dia udah mundur Kan kosong Nih Yang disini Maka Orang Yang baru Datang Isi Yang kosong Barisnya Yang kosong Begitu Itu Aturan Nyolek Paham Nggak Baik Kalau udah Paham Silahkan Mundur Begitu Jadi Nyolek Itu Sesudah Takbir Kalau Sebelum Takbir Haram Nyolek Nyolek Nya dosa Walaupun Solatnya Kayak tadi Tuh Tapi Nyolek 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 Baris Ngikut Agama Nyolek Nyolek Kayak Tadi Kalau Baris Tadi Sebelah Kanan Kira-kira Bakal Nyolek Nggak Kaga Perlu Untuknya Imam Tau Di Sebelah Kanan Kalau Sendiri Jadi Jangan Bikin Ajaran Baru Begitu Yang Diajari Nyolek Pada Bagian Apa Begitu Nah Jadi Kalau Kita Baris Nyolek Tadi Tuh Datang Satu Orang Di Sebelah Kanan Dikit Mundurnya Lah Kalau Mundur Dikit Imam Tau Nggak Kalau Kita Ngikut Dia Tau Nggak Tau Orang Sujud Jadi Dengkul Imam Bener Nggak Lah Jadi Nggak Perlu Agak Perlu Begitu Agak Perlu Begitu Nyolek Nggak Usah Nggak Usah Begitu Kalau Diajari Nyolek Lalu Kasian Banget Imam Setiap Orang Muam Muammadiah Colek Lagi Eh Gue Ikut Ntar Lagi Eh Gue Ikut Kalau Orang Seribu Sian Banget Imam Ya Allah Bisa Jatuh Dijorokin Orang Seribu Gitu Tiap Orang Mau Ngikut Colek Kan Kagak Jadi Nyolek Itu Yang Kayak Tadi Tuh Yang Diajarin Nyolek Tuh Itu Tujuan Nyolek Ini Diajarkan Oleh Agama Supaya Makmum Yang Baris Sendiri Ini Dapat Ganjaran 27 Ini Fungsinya Nyolek Maka Kalau Kita Nyolek Kayak Orang Orang Itu Karena Kita Baris Di Belakang Kayak Laki Sama Perempuan Satu Orang Itu Betul Enggak Karena Di Belakang Ya Lo Nyolek Kalau Di Sebelah Kanan Enggak Perlu Dicolek Juga Tau Begitu Maka Enggak Nyolek Nyolek Lagi Nyolek 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 Kalau di Kanan Kan Tangan Kanan Ke Sono Nyolek Sono Begitu Jadi Enggak Usah Yang Kayak Begitu Nah Yang Paling Pokok Nyolek Itu Adanya Sesudah Takbir Atlihram Dan Nyolek 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 Kemudian Makmum Nyolek Barisnya Ban Banyak Kalau Dua orang Datang Kita Colek Lain Depan Satu Orang Lagi Itu Enggak Usah Kalau Dua orang Kita Baris Saja Disitu Baris Saja Tapi Kalau Kita Ketemu Yang Kosong Di Depan Barisnya Belum Full Barisnya Jauh 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 Jaraknya Kita Dorong Saja Lagi Sholat Tung Gak Apa Gitu Kita Nyelip Diisi Gitu Namanya Apa Bahasa Berta Nyelak Nyelak Eh Iya Selak Aja Biar Enggak Kosong Masih Muat Kok Begitu Masih Itu Kayak Begitu Nah Kalau Tidak Mendapatkan Ruang Kosong Takbir Dulu Baru Nyol Dan Sunat Orang Yang Dicolek Nolongin Sunat Ganjarannya Double Ganjaran Ganjaran Ta'wanu Alal Biri Wat Takwa Dan Gak Ilang Ganjaran Sob Awalnya Dia Kaga Dua Kalau Dicolek Ngerti Tolongin Begitu Jangan Gak Nolongin Tapi Kalau Duga Yang Dicoking Nolongin Oga Gua Lu Sih Begitu Ini Gak Bakal Jadi Ribut Gak Usah Cok Colek Ya Kaya Begitu Dikata Musuhan Dia Tuh Begitu Sedara Nah Inilah Sarat Pertama Dari Tujuh Persaratan Begitu Moga Enggak Tahun Depan Lagi Sampai Tujuh Ini Baru Satu Baru Satu Masih Ada Enem Enem Lagi Mau Dihabisin Udahlah Udah Jam Lapan Lewat Itu Ya Allah Baru Satu Kita Nanti Lainnya Wallah Alhamdulillah Segini Aja Ada Yang Ditanya Mungkin Baik Terima Tujuh 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 Tujuh